Seiring naiknya suhu udara di Sumsel pada musim kemarau yang dibarengi aktifnya fenomena El Nino, memicu perluasan kebakaran hutan dan juga lahan di Sumsel. Bahkan, hingga pertengahan bulan Agustus 2023 ini, BPBD Sumsel mencatat perluasan karhutlah sudah di atas 1000 hektare. Seiring naiknya suhu udara di Sumatera Selatan pada musim kemarau yang dibarengi dengan aktifnya fenomena El Nino, memicu perluasan kebakaran hutan dan juga lahan di Sumatera Selatan hingga pertengahan bulan Agustus 2023 ini. Diterangkan oleh Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sumsel, Irian Syah, yang ditemui pada selasa 15 Agustus 2023. Sejauh ini pihak BPBD Sumsel serta Kabupaten Kota masih terus melakukan upaya penanggulangan karhutlah. Lantaran hingga saat ini peristiwa karhutlah terus meluas, khususnya di wilayah Kabupaten Oki, Ogan Ilir, Muba, dan juga Banyuasin. Sementara itu untuk daerah yang saat ini lahan gambutnya tengah terbakar, yakni di Kabupaten Ogan Komring Ilir, di kawasan Pampangan, Pangkalan Lampam, Tulung Selapan, dan juga Cengal. Dimana terkait hal tersebut, kini upaya pemadaman api baik dari udara seperti melalui heli water booming, maupun dari darat yang dilakukan oleh BPBD, TNI Polri, serta Manggal Agni tengah dilakukan. Pada selasa 15 Agustus ini, setidaknya terdeteksi 30 hotspot melalui citra satelit, dan hal tersebut sudah dipantau secara real time. Sedangkan untuk keluasan karhutlah dari seluruh Kabupaten Kota Sesungsel, kini sudah lebih dari 1.000 hektare dari pantauan citra satelit. Sekarang ini, pemerintah Provinsi Selatan sedang melakukan upaya pengendalian pengendalian kebakaran lahan di Sumatera Selatan. Ini cukup banyak kebakaran hutan yang ada di Kabupaten, khususnya di Kabupaten Ogan Komring Ilir, Ogan Ilir, Banyu Asin, Banyu Asin. Nah yang di Ogan Komring Ilir, mulai dari Pampangan, Pangkalan Lampam, Tulung Selapan, Jurnal, itu daerah-daerah yang lahan-lahan gabut yang sudah terbakar. Sekarang ini kita lakukan pemadaman dari tim darat maupun melalui hutan motor bumi. Teman-teman bersama Satgas Kabupaten, Bapak Dandin Kapolres di lapangan, dan teman-teman Bumi Bedi serta menggelangi, lakukan pemadaman darat. Begitu juga didukung.